150 atau 200 nih? Hah? Talungnya. Oh, harga-harga. Soalnya, bagus ya. Apa? 100? Oh. Lebih kecil ya? Lebih kecil banget. Tapi itu dia tadi ya, makanya mungkin ini juga jadi pembelajaran untuk media-media semuanya dalam menulis berita ataupun mengangkat sebuah topik untuk dijadikan berita atau pemberitaan. Semuanya harus faktual, aktual, dan yang pastinya berimbang supaya gak ada pihak-pihak yang dirugikan atau merugikan pihak lain. Nah, selanjutnya kami sudah merangkum beberapa informasi lain yang terjadi di dunia entertainment dalam E-News Update. Berita pernikahan siri antara Indra El Bruhman dengan Soraya Abdullah belakangan ini memang sedang ramai diperbincangkan publik. Setelah sekian lama keduanya memilih bungkam, akhirnya kemarin Indra memberikan klarifikasi dan membantah jika dirinya telah menikah dengan Soraya. Ya, itu cukup menjadi konsumsi buat saya dan Bapak Soraya. Pokoknya saya sudah izin sama beliau kalau saya akan ngomong bahwa tidak ada yang namanya pernikahan supaya semuanya menjadi jelas, aman buat keluarga saya, juga buat bukti Soraya juga biar lebih tenang, gak dikejar-kejar lagi. Ya, kalau ucapan doa, ya saya bersyukur bahwa itu adalah sesuatu yang baik gitu kan, tapi kalau hujatan agak sedikit gerah juga gitu, jadi makanya saya konfirmasi biar ini tidak menjadi satu fitna, menjadi dosa buat saya, buat orang-orang yang selama ini juga berprasangka yang salah gitu. Terima kasih sudah menonton!